oke teman-teman selamat datang kembali di channel youtube meraih production pada video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menambahkan watermark dengan menggunakan Photoshop nah oke jadi disini kita punya lima foto dan disini adalah satu logo yang akan kita gunakan sebagai termaknya nah disini fotonya masih dimensi standar dari kameranya 1281 x 854 nah sebelumnya kalian pastikan semua foto yang akan ditambahin watermark ini dimensinya sama semua nah ini udah sama semua 1281 x 854 bebas bisa berapa aja yang penting sama dan disini ada logo yang bakal kita gunakan sebagai watermark formatnya VNG dan backgroundnya itu udah dijadikan polos bening ya jadi disini warnanya hitam nah pertama kita masukkan satu foto dulu kita langsung drag aja ke Photoshop nah oke nah lalu yang kedua kita klik action disini kalau belum ada kalian bisa aktifkan dengan klik Windows lalu centang di bagian action nah di bagian bawah sini ada tombol untuk create new action jadi disini kita bikin action baru lalu kita beri nama watermark lalu sudah kita klik record nah ini bisa dikecilin oke selanjutnya kita klik file lalu place nah disini kita pilih logo yang akan dimasukkan tapi logonya ini lalu klik like display oke nah disini kita basal mengubah ukurannya supaya dimensinya enggak berubah kita sambil tahan set up Nah baru kita geser Oke misal ukurannya segini Terus kita pindah ke bawah sini Nah jadi nanti prosesinya akan disini Kalau udah kita klik enter Nah terus kita bakal turunin opacity-nya Supaya gak terlalu melonjol banget Nah disini opacity-nya kita buat jadi 60% Enter Oke kalau udah ini tinggal kita save Kita pilih file Save as Pilih jpg Nah disini kita Supaya gak nyampur Kita bakal bikin folder baru Klik kanan new folder Misal done Nah kita masukin disini Lalu klik save Nah ini oke Nah kalau udah kita langsung tutup aja ini Save change no Nah lalu kita balik lagi ke action Lalu klik ini stop Nah ini sekarang actionnya udah jadi Kita bisa langsung coba masukin banyak foto sekaligus Jadi kita masukin foto ini Sekaligus 5 Nah caranya kita buka Nah caranya kita buka action Lalu klik sekali di watermark Pilih file Lalu automate Batch Nah disini pengaturannya setnya default action Actionnya watermark Sourcenya open file Kalau udah kita klik oke langsung Nah maka dia akan melakukan Penambahan watermark secara otomatis Nah kalau udah ketutup begini Berarti ini udah selesai Kita bisa langsung lihat hasilnya Kita buka folder Dan dia ada di folder done Nah oke jadi semua foto disini Udah ada watermarknya sekarang Nah bukaan Oke itu gampang banget Buat kalian yang suka foto-foto banyak Dan gak mau ribet masukin watermarknya satu-satu Pasti lama banget Dengan cara ini kalian bisa masukin watermark sekaligus Oke sekalian tutorial kita pada kali ini Kalau ada yang ingin tanyakan silahkan tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video berikutnya Bye bye